Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Jumpa lagi dalam saran, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Bersama saya, Penatua Paul Aroh Tutunafogule Pada hari ini, Jumat 31 Mei 2024 Sebelum kita memulai, mari kita berdoa Selamat pagi Bapak di surga Tuhan yang sungguh baik, sumber sukacita kami Terima kasih Engkau sudah memberi kami istirahat yang cukup sepanjang malam yang sudah kami lewati Sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari perkataan-Mu Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami dapat meresapi firman-Mu ini dengan baik Sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa Amin Adapun, tema renungan pada pagi hari ini adalah Salam Rumah Duka Nas Alkitab diambil dari pengkutbah pasal 7 ayat kedua Yang berbunyi Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia Handaknya orang yang hidup memperhatikannya Setiap kita akan mati dan harus menghadapi tahapan berikutnya setelah kematian Upacara pemakaman mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat Beberapa orang berusaha menunda periode menjadi tua Mereka melakukan facelifting, meminum suplemen awet muda, dan lain sebagainya Namun kematian adalah suatu kenisayaan Bagi pengkutbah, pergi ke rumah duka akan membuat kita berhikmat Hikmat yang bisa kita dapatkan antara lain Pertama, hidup ini suatu saat akan berakhir Hal ini penting untuk dipahami Sebab setiap kita handaklah sadar akan hidup yang ada dan mengisinya dengan baik Pada saat kita sadar akan hal itu Maka kita akan berusaha hidup lebih baik Lebih menjadi berkat Lebih mengasihi dan lebih terlibat dalam pekerjaan Tuhan Yang kedua, hidup ini singkat Bukan pada saat bersuka cita merayakan hari ulang tahun Kita sadar hidup ini singkat Pada saat merayakan hari ulang tahun Justru semua orang datang lalu berkata Panjang umur, sehat selalu, makin sukses dan diberkati Ini membuat kita sesaat terlena Keuntungan yang dapat kita peroleh ketika berada di tempat duka adalah Kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan bahwa hidup ini singkat Yang ketiga, hidup kita di dunia ini menentukan hidup kita yang akan datang Orang berhikmat akan menemukan makna hidup Bahwa hidupnya hari ini menentukan hidupnya di masa mendatang Berbeda dengan orang bodoh yang selalu hidup dengan pestapora Orang bodoh tidak pernah berpikir untuk hidupnya yang akan datang Di dalam kehidupan tidak ada yang abadi Untuk setiap selamat datang Akan selalu diakhiri dengan selamat tinggal Karena itu Jalani hidup dengan lebih berikmat Sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Salam rumah duka Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firmanmu ini Biarlah kami sedang tiasa mengarahkan hidup kami kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus, amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton